Melakukan update BIOS atau melakukan update firmware di motherboard itu menjadi momo yang sangat menakutkan bagi sebagian besar pengguna PC desktop rakitan. Bahkan kelas toko maupun reseller maupun teknisi sekalipun banyak yang masih ketakutan ketika melakukan update BIOS. Kenapa? Karena sebenarnya ketika terjadi kegagalan pada saat melakukan update BIOS tersebut itu bisa menyebabkan motherboard ini tidak berfungsi. Kalau kita biasanya bilang itu break, kalau di handphone, handphonenya break. Nah ini bisa motherboardnya nge-break lah. Sehingga motherboard ini tidak bisa digunakan secara normal. Di konten ini kami akan menunjukkan bagaimana kemampuan motherboard Biostar B650M Silver mampu untuk memberikan nyawa yang hampir tidak terhitung saat update BIOS yang kita lakukan itu mengalami kegagalan. Salah satu kegagalan yang umum terjadi adalah matinya pasukan listrik atau ketidakstabilan pada power supply yang menyebabkan sistem ini mengalami ribut atau mati mendadak saat proses update BIOS sedang berjalan. Di sini kami tampilkan ini adalah menu BIOS daripada motherboard B650M Silver. Kita akan lakukan update BIOS sesuai dengan BIOS yang ada di website BIOS Star. Lattest BIOSnya itu ada di versi B65BQ302 ini. Kita akan update ke versi yang baru ini, di mana yang baru ini sudah mendukung keluarga Ryzen 7000X 3D. Ingat kita sudah pasangkan flash drive di USB di bagian back panel motherboard. USB flashnya tentunya harus VAT32 dan file itu sudah ada di situ ya. Jadi kita sekarang lakukan update. Nah, saat proses inilah saat-saat genting itu terjadi. Jika ada restart, listrik mati tiba-tiba atau apapun yang menyebabkan sistem kita itu mengalami ribut atau mati, otomatis motherboard kita akan mati suri, tidak bisa digunakan dan biasanya teman-teman harus membongkar motherboardnya atau membawa PC-nya ke service center ataupun ke tempat teknisi yang memang memiliki kemampuan melakukan flash pada IC BIOS. Biasanya itu IC-nya itu akan dicabut, dipasang pada sebuah alat dan kemudian kita bisa mengisi BIOSnya. Tetapi di video yang kami tunjukkan ini, kita tidak membutuhkan hal tersebut dan kita bisa melakukan recovery, kita bisa menghidupkan kembali motherboard kita yang mati suri tadi dengan langkah-langkah mudah. Ingat, tidak semua motherboard BIOS atau semua motherboard memiliki fitur ini. Yang jelas ini ada di fitur seri motherboard BIOS yang silver, jadi baik itu di Intel maupun di AMD. Kebetulan saja hari ini kami menggunakan motherboard berbasis AMD untuk menunjukkan ke teman-teman bagaimana cara melakukan recovery ketika kita mengalami kegagalan saat melakukan update BIOS. Sambil menunggu, kita akan menunggu hingga sekitar 50% ya, biar lebih dramatis lagi. Karena biasanya kalau baru di angka 15-30% itu baru bagian awal, blok awal yang akan di flash. Jadi kita mau tunggu sampai 50% progresnya berjalan. Sementara menunggu, saya ingin menjelaskan BIOS itu sebenarnya singkatan dari Basic Input Output System. Dia menjadi sangat vital ketika kita menghidupkan PC kita pertama sekali. Dalam hal ini itu kan kontrolernya ada atau pengaturannya itu semua ada di motherboard ya. Dan BIOS ini ada di motherboard. Jadi ketika kita tekan tombol power di casing itu, ketika pertama sekali arus listrik masuk yang dicari dan ketika motherboard ini menerima arus, yang dicari pertama sekali adalah ketersediaan BIOS di motherboard ini. Artinya dengan kegagalan update BIOS, chip BIOS itu menjadi kosong. Jadi kalau tidak ada BIOSnya, sistem menolak boot dan yang terjadi di layar kita ini hanya gelap bulita. Sudah 51% kita matikan. Seperti ini kira-kira dan sebenarnya di kondisi ini motherboard kita ini sudah mati suri. Kalau teman-teman tidak percaya, kita akan coba hidupkan. Kita lepas dulu flash drive tadi yang ada di belakang. Dan kita coba hidupkan. Nah di motherboard yang tidak memiliki debak LED ataupun postcode yang biasa saja di motherboard high-end, ini tidak akan ada tanda-tanda kehidupan di sini. Tapi di motherboard yang kami pakai, ini ada LED diagnostik yang akan membantu kita memonitoring di mana masalah yang terjadi di motherboard kita. Jadi kalau kita lihat di sini, LED ini harusnya bisa bergerak. Kalau dia kondisi normal, jadi dia mulai dari CPU, kemudian dia pindah ke RAM, kemudian VGA, dan kemudian dia melakukan boot. Tapi di sini karena tadi terjadi kegagalan BIOS, LED diagnostik hanya menunjukkan LED yang menyala di bagian CPU. Dan tidak ada tampilan apapun, tidak ada kelihatan tanda-tanda kehidupan dari sistem kita. Kipas memang berjalan, arus listrik sudah masuk, tapi tidak ada tampilan di layar. Oke, bagaimana cara kita melakukan recovery atau menghidupkan kembali motherboard kita yang mati suri? Kita matikan kembali power supply-nya. Lalu kita ambil tadi flash drive, dan ini kita pasangkan di bagian port USB yang bertuliskan Smart Update Bias. Jadi ada satu port di motherboard BIOS TAR B650M Silver ini yang memiliki kemampuan melakukan Smart Update BIOS. Nanti bisa dilihat di manual book-nya masing-masing ya. Port-nya ada di mana? Nah, setelah flash disk kita sudah pasang. Dan sebelumnya di dalam flash disk ini, itu ada file BIOS yang tadi kita mau update, ya. Tetapi kita rename dengan creative.rom. Creative.rom. Di rename seperti itu. Sudah kita pasang. Kita hidupkan power supply-nya. Dan ada tombol Smart Update BIOS ini. Teman-teman tekan dan tahan sekitar 3-5 detik sampai dia menyala seperti itu. Dan tinggal menunggu sampai LED di Smart Update BIOS tadi itu mati. Dan kita bisa kembali menghidupkan visi kita. Semoga ya, semoga ini bisa berjalan dengan normal dan tidak memalukan video ini jadinya. Sambil menunggu, itu sekitar 3-4 menit ya. Jadi cukup panjang. Nah, sambil menunggu, saya ingin memberikan informasi juga. Kenapa sih penting sekali melakukan update BIOS? Update BIOS itu sebenarnya penting dan tidak penting. Menjadi tidak penting saat sistem teman-teman itu normal-normal saja. Tidak ada sesuatu dari log ya, atau dari deskripsi BIOS baru yang ada di vendor motherboard yang teman-teman pakai. Jika tidak ada sesuatu yang signifikan, yang sesuai dengan spesifikasi visi yang teman-teman pakai, maka tidak ada gunanya melakukan update BIOS. Namun, tren yang terjadi, apapun BIOS terbaru yang ada di website, biasanya itu akan diupdate oleh sepenggunanya. Meskipun prosesor yang dipakai itu sudah 2-3 tahun yang lalu, atau peripheral dia sudah mundur 2-3 tahun yang lalu. Biasanya update BIOS itu dilakukan ketika pertama ada prosesor di soket yang sama, teknologi yang hampir sama, tetapi memiliki varian baru. Contohnya saja di Ryzen 7000. Ryzen 7000 sudah muncul sekitar setahunan yang lalu. Sedangkan saat ini ada Ryzen 7000 X3D. Sehingga untuk mengoptimalkan prosesor baru tersebut, kita butuh update BIOS. Maka kita wajib dong melakukan update BIOS tadi. Atau kalau contoh lain, kita bisa contohkan di platform Intel. Intel itu punya LGA1700 dengan dua jenis prosesor. Satunya itu, jangan lupa namanya Alder Lake ya. Alder Lake dengan Raptor Lake. Saat Alder Lake keluar, BIOSnya yang didukung hanya untuk Alder Lake. Dan saat kemudian Raptor Lake itu rilis, otomatis motherboard membutuhkan BIOS yang bisa mengenali si prosesor yang kita pakai. Kalau kita tidak melakukan update BIOS, maka ketika kita pasang prosesor Raptor Lake tadi, dia tidak akan dikenali dan sistem tidak akan boot dengan normal. Tidak ada tanda-tanda kehidupan lah pokoknya. Lalu dengan melakukan update BIOS juga, Anda banyak memperbaiki masalah kompatibilitas. Kompatibilitas kartografis, kompatibilitas memori, bahkan juga kompatibilitas dengan power supply. Inilah kritikalnya update BIOS tadi. Terus apa lagi? Dengan teknologi modern yang ada saat ini, dengan melakukan update BIOS, kita atau si vendor motherboard itu bisa melakukan tuning terhadap settingan dari PWM controller yang ada di motherboard. Nah, motherboard modern sekarang kan rata-rata sudah menggunakan PWM digital yang mengatur seperti apa, behavior, atau bagaimana settingan komponen-komponen VRM yang ada di motherboard. Dan dengan melakukan tuning melalui firmware atau BIOS, mereka bisa melakukan adjustment, baik itu misalnya menekan temperatur dengan menurunkan vCore secara default, ya tanpa ada sampur tangan kita sebagai pengguna, ataupun melakukan satu tuning lagi di komponen yang ada di VRM, yang membuat performa itu bisa meningkat lebih tinggi lagi. Hal lainnya lagi, BIOS itu bisa membantu meningkatkan performa memory. Paling terakhir kan kita tahu DDR5 ya? Dan DDR5 ini agak sedikit tricky mengingat DDR5 memiliki satu komponen yang maha penting yang disebut dengan PMIC, Power Management IC, yang memberikan daya yang akan digunakan si modul memory DDR5. Nah, PMIC ini harus bisa dikenali oleh si BIOS agar kita bisa melakukan pengaturan, penggantian, voltase, dan juga bisa melakukan tuning yang lebih panjang untuk meningkatkan kinerja pada memory DDR5 yang kita pakai. Nah, ini sudah selesai. Oke, kita akan hidupkan. Ingat ya, video ini kami tidak melakukan cut ataupun editing sama sekali. Nah, kita lihat. Semoga bisa hidup ya. Setelah menunggu beberapa saat tadi. Jadi, tunggu sampai LED atau LED yang ada di Smart Update Bias Button itu, tombolnya itu sampai mati. Kemudian kita bisa menghidupkan kembali sistem kita. Nah, kita lihat ya. Dia masih diam di LED yang bertuliskan CPU. Dan seharusnya itu nanti mulai berpindah untuk menunjukkan tanda-tanda kehidupan. Nah, sedikit. Nah, itu kita lihat. Dia mulai bergerak. Dan... Harusnya, ya. Sistem kita kembali lagi. Dan BIOS yang kita pakai itu sudah terupdate. Ini tanggal 2 bulan 3 tahun 2023. Ini adalah BIOS paling baru. Yang tadi kita coba update. Ya, yang kemudian gagal. Terus kita coba recover dengan fitur yang maha penting, maha berguna. Dan kami merasa ini fitur yang sebenarnya harusnya wajib dimiliki oleh semua motherboard modern. Dan sayangnya, fitur ini sedikit, bukan sedikit, cukup menyumbang cost saat melakukan produksi motherboard. Kenapa? Kalau khusus spesifik di BIOS, kalau di motherboard lain saya nggak tahu. Yang spesifik di BIOS adalah ada 2 komponen yang sangat penting. yang wajib dimiliki untuk bisa melakukan fitur seperti ini. Dan 2 komponen ini tentunya akan menjadi cost produksi. Dan juga desain PCB-nya itu juga khusus. Agar jalur dari si 2 komponen ini bisa berjalan atau bisa difungsikan sesuai dengan peruntukannya. Untuk memberikan recovery BIOS ketika terjadi masalah atau kegagalan saat melakukan update BIOS. Selain dari matinya listrik atau ketidakstabilan listrik yang bisa menyebabkan update BIOS itu menjadi gagal, ada juga hal-hal lain. Pertama sekali adalah saat kita melakukan update BIOS, kita masih dalam kondisi PC yang ter-overclock. Frekuensi processor kita lagi naik, memory kita lagi naik di atas standarnya, hanya voltase yang juga tinggi, yang bukan default. Terus kita melakukan update BIOS dalam kondisi seperti itu. Itu bisa sangat menyebabkan kemungkinan besar kegagalan BIOS. Hal lainnya yaitu file BIOS yang kita download itu memang korup. Waktu kita download, file-nya itu mengalami korup. Ketika selesai itu kemudian korup ini tidak bisa dibaca oleh sistem. Yang menyebabkan sistem atau proses update BIOS tadi menjadi gagal, karena tidak sempurna mengenali utuh file BIOS yang mau di flash. Ketiga, sebenarnya ada serangan virus, tapi mungkin saat ini sudah jarang terjadi virus yang menyerang bagian BIOS. Di akhir tahun 90-an itu pernah terjadi wabah atau satu kejadian yang menyebohkan, di mana ada virus yang menyerang hampir semua komputer yang ada di dunia saat itu, yang menyebabkan BIOS itu menjadi seperti seakan-akan korup, sehingga PC itu tidak bisa digunakan dengan baik. Nah, itu adalah beberapa penyebab kenapa update BIOS itu menjadi riskan, sedikit tricky, dan banyak ditakuti orang untuk melakukannya. Tapi, seperti yang teman-teman lihat, video yang kami tampilkan ini, membuktikan sangat mudah sekali melakukan penanganan ketika teman-teman menggunakan motherboard yang tepat, memiliki fitur yang seperti ini, dan harus memilih ya, tidak semua. Sekali lagi, tidak semua motherboard by default memiliki fitur ini. Hanya beberapa model, dan semoga nanti model-model lain akan lebih banyak, karena ini fitur yang sangat-sangat berguna, dan sangat memberikan pengalaman yang baik bagi penggunanya. Meringankan masalah harus membongkar PC, membawa motherboard ke service center, dan menunggu untuk waktu yang cukup panjang. Itu saja konten kami kali ini. Semoga berguna dan memberikan pencerahan bagi teman-teman. Sampai bertemu di konten MyClub ID berikutnya. Sampai bertemu di konten MyClub ID berikutnya.